Ini icon ya Ini ada beberapa Icon yang bisa kita tarik ya, nanti kita cek Pengenalan, materi pengajaran pengenalan feature SketchUp Pengenalan tool SketchUp dan fungsi dari tool SketchUp Tujuan pengajaran menggunakan sobat SketchUp menggunakan tool SketchUp Nah ini Icon icon perintah untuk menggambar objek, mengukur, menseleksi, memindahkan dan mengisipkan material atau pewarnaan Tampilan dalam tool SketchUp seperti ini Banyak sekali Kemudian Kita akan lihat Satuan ukuran Di sini ada satu ukuran unik ya Uniknya di Desimal, cm, precision 0 Dan lain-lain ya Engkel atau sudut ya Kemudian Tool SketchUp Ada selektur Kita memilih Ini ada gambar panah itu Panah itu untuk menunjuk terus menggambar Paint bucket Paint bucket itu warna Kemudian Iris menghapus Rectangle Atau Sege-4 Line tool Baris Circle tool Lingkaran Art tool Busur ya Polygon tool Ada berapa persegi Atau Maksud saya Sudut ya Sorry Ada segitiga, 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 dan macam-macam Free hand tool Bebas ya Move tool Untuk memindahkan atau Mengedit garis Kemudian Push Atau Pull tool Itu extrude Kalau di dalam Apa AutoCAD namanya extrude Pengen rotate tool Memutar Follow me tool Artinya Membuat Dia Seperti extrude Tapi Seperti extrude Tapi dia Melingkar Beratannya Kemudian Scale tool Scale tool itu Merupakan peran Jadi lebih besar Atau lebih kecil Offset tool itu Misalnya kita bikin garis seperti ini Garis seperti ini ya Kotak gini 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 ya Nanti kita bisa Bikin offsetnya seperti ini Oh ya Offset Offset tool Offset Pinggirannya ya Pinggirannya itu Tergantung Lebarnya Berapa Ini gambar dua dimensi Bisa Ini gambar tiga dimensi Ya Tiga dimensi Ada patternnya Ada Temboknya Warnanya juga Warnanya bisa Wah Ribuan warna Ada bisa Oke Sekian Terima kasih Yang pertama ya Kemudian Tengah Tengah